Mengawali informasi pertama pemirsa oknum anggota DPRD Kota Batam terekam bermain game yang diduga judi slot saat rapat paripurna saat dikonfirmasi yang bersangkutan mengakui bahwa orang dalam video tersebut dirinya namun ia membantah bahwa ia bermain judi slot. Inilah video anggota DPRD Kota Batam yang viral karena diduga bermain game slot saat sedang rapat paripurna. Video ini memperlihatkan seseorang sedang asik bermain game ketika lagu Indonesia Raya sedang dinyanyikan. Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Sahrul, mengaku jika dalam video yang viral tersebut adalah dirinya. Namun politisi Partai Amanat Nasional ini membantah jika yang ia mainkan adalah judi slot. Permainan yang ia mainkan sebelum paripurna tersebut adalah candy crush. Masalah video yang beredar itu memang betul video saya. Tapi dalam hal ini saya menunggu waktu paripurna saya isi dengan bermain candy crush. Jadi dalam hal ini bukan slot atau judi itu. Saya tidak paham dengan slot judi itu. Jadi saya tegaskan sekali itu memang saya bermain candy crush sebelum paripurna dimulai. Mungkin itu saya sampaikan kepada teman-teman, mungkin masyarakat yang melihat video tersebut. Mungkin kalau ada hal yang itu tidak nyaman saya mohon maaf kepada semuanya. Mungkin itu terima kasih. Sekali lagi saya tegaskan itu bukan slot atau judi. Itu adalah meminkan candy crush yang saya lakukan menunggu awal pelanggan, menunggu dimulainya. Secara pribadi Sahrul meminta maaf kepada seluruh eleman masyarakat kota Batam atas kegaduan yang timbul pasca beredarnya video tersebut. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.